IMF mengatakan bahwa negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia pernah rugi? Saya ingin melihat resolusi segera mungkin. Mari kita ingat kita sekarang. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus, berhenti, jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Dan saya ingin mengatakan bahwa langit meruntuk pun hilirisasi tetap akan menjadi produktas negara dalam pemerintahan Jokowi Dodo dan Kiai Maruf Amin. Yang kedua, larangan ekspertab kita lakukan. Kalau mau bawa kita ke WTO, WTO aja. Masa orang lain boleh kita nggak boleh. Yang benar aja. Keger, 34 Menteri ngamuk. IMF jadi boneka Amerika dan Eropa untuk lawan kebijakan baru Indonesia. IMF jebak NKRI agar krisis moneter. Sahabat bagi-bagi, sedang geger-gegernya di dunia. Indonesia menjadi sorotan sana-sini. Setelah disorot oleh FBI, karena dianggap berhubungan dengan Wagner Group, kini Indonesia kembali lakukan aksi yang bikin geleng-geleng kepala. Jegalan, paksaan IMF kepada negara kita kini telah direspon oleh pemerintah. Semua Menteri Jokowi kompak lawan IMF yang telah tergoda menjadi boneka Amerika dan Eropa. Dengan kalahnya Amerika dan Eropa, kini mereka keluarkan kartu merah kepada negara kita. Seolah-olah kita diembargo seperti negara Rusia, serakahnya negara barat memang tidak terkalahkan. Perlawanan Menteri Jokowi ini membuat IMF ciut nyalinya menghadapi Indonesia. IMF takut dibubarkan oleh Indonesia, karena Indonesia sangat berpengaruh di dunia. Tinggal bilang Paman Putin dan Paman Jong-un, negara barat beserta seluruh bonekanya langsung ambear. Pemerintah Presiden Jokowi Dodo menegaskan tidak akan mengikuti saran International Monetary Fund, IMF, yang menyarankan pemerintah Indonesia agar menghapus kebijakan hilirisasi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia dalam konferensi Pers Jumat, tanggal 30 Juni tahun 2023. IMF mengatakan negara kita rugi, ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana Indonesia rugi? Dengan kita hilirisasi penciptaan nilai tambah tinggi di negara kita, jelas Bahlil. Aduh IMF ada-ada saja, lucu banget jadi gemes mimin pengin nyubit. Dengan kita melakukan hilirisasi, itu penciptaan nilai tambah, itu sangat tinggi sekali di negara kita. Contoh, hilirisasi kita di nikel, ekspor kita 2017-2018, itu hanya 3,3 miliar USD. Begitu kita menyetop ekspor nikel, kita melakukan hilirisasi, ekspor kita di 2022, itu hampir 30 bilion USD. 10 kali lipat. Ini biar teman-teman catat ini. Jadi IMF jangan dia ngomongnya ngaur-ngaur. Sahabat bagi-bagi, Bahlil mencontohkan saat Indonesia melakukan hilirisasi ekspor nikel. Dimana nilai ekspor Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2018 hanya 2,3 miliar USD. Kemudian begitu bahan baku nikel diberhentikan untuk ekspor, nilai keuntungan Indonesia naik 10 kali lipat, menjadi 30 miliar USD pada 2022. Jadi IMF jangan ngaur-ngaur ngomongnya. Dengan hilirisasi ini, surplus neraca perdagangan sampai 25 bulan dan neraca pembayaran perbaikan dan surplus. Karena hilirisasi, jelas Bahlil. Langit mau runtuh pun, hilirisasi jadi prioritas negara dibawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Larangan ekspor tetap kita lakukan, kalau digugat ke WTO, ke WTO saja. Masa orang lain boleh kita gak boleh, yang bener aja, kata Bahlil lagi. Memang Amerika dan Eropa telah memanfaatkan IMF untuk menyelamatkan mereka dari krisis sumber daya alam dengan cara menjegal Indonesia. Aduh perlu dikasih paham ini sama Paman Putin dan Paman Jong Un. Sebelumnya IMF meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus kebijakan hilirisasi, khususnya tertuju pada larangan ekspor nikel. IMF menegaskan RI harus mempertimbangkan penghapusan kebijakan tersebut secara bertahap, dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. IMF ini ada-ada saja, langsung disikat sama Menteri Bahlil, langsung kena skagmat ini IMF. Semoga Amerika dan Eropa melihat video ini biar tambahin sekur. Sahabat bagi-bagi, selain itu, karena kesalnya Menteri-Menteri Jokowi pada IMF. Sampai-sampai mereka ungkit-ungkit masalah hutang. Dan hebatnya, hutang RI ke Dana Moneter Internasional, IMF sudah lunas, pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut disampaikan Bahlil menyusul permintaan IMF agar Indonesia menghapus kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor mineral mentah. Bahlil bahkan secara gamblang menyebut, IMF baklintah darat saat memberikan utang ke Indonesia. Selama ini, kata Bahlil banyak paket kebijakan ekonomi yang disarankan IMF justru tidak sesuai dengan Indonesia. Pada kesempatan itu, Bahlil juga menceritakan kisah bagaimana salah diagnosa IMF kepada Indonesia saat dilanda krisis moneter pada 1998. Saat krisis moneter 1998 tersebut, kata Bahlil IMF merekomendasikan sejumlah kebijakan yang justru membawa dampak sangat besar terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun semua kebijakan tersebut akhirnya gagal total, menyebabkan bunga kredit ikut terkerek naik. Kemudian hampir seluruh pengusaha kolaps. Banyak kredit macet dan aset-aset pun diambil. Kondisi pada 1998 itu, kata Bahlil membuat Indonesia seolah menjadi pasien salah diagnosa. Mengingatkan Bahlil dengan cerita lama itu, kini IMF baru saja mengatakan permintaan agar Indonesia tak memperluas kebijakan hilirisasi dengan larangan ekspor bahan mineral mentah. Dalam hal ini, jelas Bahlil menolak permintaan tersebut. Dia sudah pernah menjadikan kita pasien yang gagal diagnosa. Apakah kita akan mengikuti dokter yang sudah membawa kita ke ruang rawat inap? Dia memasukkan kita ke ruang ICU. Ibarat orang sakit harusnya nggak operasi total. Kemudian operasi total terus gagal. Ujarnya. Sahabat bagi-bagi, di sisi lain, IMF sendiri juga telah menyatakan kondisi ekonomi RI dalam keadaan baik. Karenanya, permintaan menyangkut ekspor ini menuai tanda tanya besar. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!